Sebenarnya ya, kadang orang yang kurus tuh kan biasanya kayak suka diet gitu, nah itu bisa bikin anemia gitu kan, kurang makan, kurang asupan jadi anemia gitu Jadi misalnya nggak semua yang kurus anemia gitu Betul Dan tidak semua yang gendut tidak anemia Betul Bener kan? Betul Bener orang-orang kayak SEMU Nah sobat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jangkongan penting bareng PMI Nah, jangan lupa untuk nonton video ini sampai selesai Atau mungkin kalau teman-teman nonton video PMI Solo lainnya di Youtube channel PMI Solo ada iklannya, tolong jangan di skip ya Karena iklan itu berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah, teman-teman semuanya Kali ini Narasumber saya adalah Dua orang dokter muda Wah, yang masih cantik Yang masih cantik Nggak deh, cantik terus deh Ada dokter Binda dan juga dokter Amanda ya Iya Oke, kameranya sebelah sini Kalau nggak kuat, lampekan tangan aja Kok udah? Nggak kuat Jadi kan Banyak ya kasus-kasus Terus kali ini kita akan ngobrol soal anemia Mungkin biasanya cewek kali ya yang sering kena anemia Atau mungkin apa definisi anemia ini akan kita tanyakan lebih lanjut Jadi kalau ngobrol soal anemia Definisi anemia itu apa dok? Coba dokter Amanda Oke, untuk anemia sendiri sebenarnya untuk definisinya itu kondisi di mana tubuh kita mengalami penurunan pada HB atau hemoglobin Nah, biasanya untuk hemoglobin ini disebut turun atau rendah itu kalau cewek itu batasnya adalah 12 Kalau cowok batasnya adalah 13 Nah, untuk hemoglobin ini sendiri itu sebenarnya Rupakan semacam protein yang fungsinya itu untuk menandakan jumlah sel darah merah dalam tubuh kita Nah, untuk sel darah merah ini kan menandakan jumlah oksigen yang bisa menandakan sel darah merah ini sebagai pengangkut dari oksigen yang biasanya untuk yang dibutuhkan tubuh kita Jadi kalau misalnya sel darah merah ini rendah, berarti menandakan kalau tubuh kita kekurangan oksigen gitu Terus bisa nggak cuma ngirup gini aja? Kan kekurangan oksigen ya? Oke, jadi tentunya nggak bisa ya kalau cuma menghirup gini aja nggak bisa ya? Kan tetap butuh pengangkut nih Tetap butuh pengangkut, jadi tetap itulah di definisi anemia Kalau cewek 12, kalau cuma 13, itu yang paling rendah ya? Iya Oke, tapi kalau secara donor 12,5 jangan tanya kenapa karena itu standar donornya segitu ya Standar donornya segitu, jadi kalau itu mungkin secara universal kali ya Dikatakan rendah itu kalau 12, itu cewek, kalau cowok 13 Nah, terus gimana nih? Gejala umum anemia pada remaja itu apa saja dok? Kalau gejala umum terutama sama remaja itu biasa kelihatan kayak di bawah matanya ini Kalau kita bilangnya konjungtiva, itu dia biasanya pucat Jadi bahkan nggak cuma di mata, kelihatan orangnya aja tuh kayak, oh udah pucat gitu Bibirnya kalau nggak pakai lipid itu kelihatan gitu ya Tapi mungkin kalau di bibir agak susah kelihatan kali, kan biasa kalau cewek pakai lipstick gitu ya Tapi bisa juga kukunya pucat, terutama kalau di badan kerasa kayak anaknya tuh gampang lemesan gitu Kayak lari dikit, naik tangga dikit ya, udah ngos-ngosan, udah capek gitu Gampang capek, terus abis itu biasanya juga pusing-pusing terus gitu Oh, beda sama kaum mager ya? Kok kayaknya gejalanya sama ya? Naik tangga dikit Lemes Lemes gitu kan, lari dikit, lemes gitu Kok kayak kaum mageran gitu Itu kalau pada remaja tadi ya, bisa dilihat dari tampilan fisiknya itu tadi Fisiknya kelihatan lebih pucat Tapi dipastikan lagi kakinya nampak di tanah Waduh Terus, kenapa sih dok Kalau remaja itu, dia lebih rentan terkena anemia? Karena mungkin, ya nggak tahu ya apakah dewasa juga rentan Tapi kan kita fokusnya ke remaja Kenapa remaja itu jadi lebih rentan untuk terkena anemia? Nanti tambahin aja Ya mungkin sebenarnya Nggak ada faktor resikonya bukan terkait dengan usia Sebenarnya kalau Antara remaja sama dewasa itu Sama-sama punya resiko terkena anemia Mungkin kalau remaja sekarang Misalnya cewek nih, menstruasi Itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya anemia Terus bisa juga dari makanan Misalnya remaja banyak yang diet nih Nah itu jadi konsumsi makanannya kurang Dan malah bikin kondisi tubuhnya anemia Oh gitu Berarti makan ceplak aman ya? Dokter, kita ada yang mau nambahin? Sebenarnya kurang lebih kayak gitu Makanya lebih banyak dia kenanya tuh perempuan Daripada laki-laki Karena itu mungkin lebih dari gaya hidup Sama kayak karakternya gitu kan Kalau misalnya cewek suka kayak Apalagi mulai remaja kan Mulai kayak Ah mau diet Ah gimana-gimana Kalau cowok kan biasanya jarang ya Kayak diet-dietan gitu Terus habis itu juga itu Terkait sama menstruasi Apalagi kalau misalnya remaja kan Awalnya dia belum pernah menstruasi Terus habis itu kemudian menginjak masa remaja Pubertas Ya dia menstruasi Kalau menstruasi itu kan dia Keluar darah ya Berarti dia zat besinya keluar Kalau satu anemia kan banyak jenisnya Ada anemia defisiensi besi Nah itu bisa jadi mengarah ke situ Kalau misalnya dia mulai menstruasi Tapi dia makannya dia kurang Maksudnya asupan untuk besinya FE-nya kurang Ya bisa jadi anemia defisiensi besi Mungkin seperti itu Makanya sering Di remaja putri anemianya Makanya gak usah diet-diet Kita nikmatin aja makanannya Diet-diet Diet kurus kagak anemia Iya Nanti mau susah Tadi sempat di spill Kalau penyebab anemia itu Salah satunya adalah gaya hidup Emang gaya hidup yang seperti apa dok Yang bisa mempengaruhi Kita terkena anemia Mungkin di remaja ini kan Kayak sekarang trennya remaja Nongkrong Terus minumnya Teh, kopi Nah tanpa kita sadari Teh sama kopi ini tuh Bikin ini Apa bikin Mengganggu penyerapan Zat besi Nah padahal Zat besi ini Dibutuhkan dalam Pembentukan si hemoglobin tadi Oh oke 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 Berarti kopi senja Kopi senja itu gak boleh juga ya Itu gak baik buat Oh gak baik Mungkin kalau sesekali Masih boleh kali ya Kalau terlalu sering ya Ya hati-hati aja Hati-hati aja Anemianya Assalamualaikum tubuh Saya datang Tapi pernah gak sih Denger mitos yang beredar Soal anemia pada remaja Kalau misalnya Mitosnya tuh Paling cuma ini sih Kayak Paling sering ya Kalau saya denger tuh Kayak orang tuh Bingung antara Kayak Antara anemia Sama hipotensi Jadi kalau pusing sedikit Ya dok anemia Gitu anemia Dia besar Dara rendah Dara rendah Dara rendah nih dok Dara rendah Padahal maksudnya Kayak mungkin Awam tuh kurang tahu Maksudnya antara Anemia Hemoglobinnya rendah Sama tekanan darah Rendah Jadi kayak semuanya tuh Digabung-gabungin Gitu Iya nih pastensi Iya ya saya anemia ya Gini tekanan darahnya Cuma 90 Gini gini Nah kok jadi begitu Kok kebalik-kebalik Definisinya Mungkin itu sih Kalau yang sering saya denger Kalau dokter Rahman Ya sama sih Paling kayak Orang pingsan Dibilang Oh ya tadi darah rendah Jangan kanya pingsan Gitu-gitu sih Paling mungkin kayak Sebutan istilahnya aja Ya darah rendah Ini kayak Tekanan darahnya Atau kandungan dalam darahnya Oke Tapi Itu gak sih Ada bedanya gak yang dirasakan Antara darah rendah dan anemia Atau sama-sama lemes Kalau Ya sebenarnya Kalau lemes sama Sama-sama lemes Cuma kan kayak Ya beda Kalau misalnya anemia Tadi kan keliatan Dia lebih pucat Maksudnya pucatnya itu Dia bukan Satu waktu itu gitu Tapi kalau misalnya hipotensi Ya ketika dia hipotensi Dia pucat Tapi Selama Misalnya selama sepanjang hari The whole day-nya Jadi gak pucat Tapi kalau anemia Biasanya dia Living with Kepucatan All day long Pucat Iya gitu Biasanya dia kayak Emang Ini emang anaknya pucat Berarti dia akan menjadi bestie dengan lipstick Iya Sama mungkin ini sih Kayak orang suka mengidentifikasikan Kayak Ih Kalau kurus itu pasti anemia Padahal kan Enggak juga gitu Enggak semua orang yang kurus HB-nya rendah gitu kan Enggak semua orang yang beratnya Empat puluhan kilo Itu tiba-tiba HB-nya rendah gitu Bisa jadi sebenarnya Ya walaupun sebenarnya ya Kadang orang yang kurus itu kan Biasanya kayak suka diet gitu Nah itu bisa bikin anemia gitu kan Kurang makan Kurang asupan Jadi anemia gitu Oh Ini misalnya enggak semua yang kurus anemia Betul Dan tidak semua yang gendut Tidak anemia Betul Bener kan Betul Bener orang-orang kayak saya mungkin bisa aja Kadang HB-nya rendah gitu kan Naik turun Karena saya emang anak kopi dan senjaman itu Jangan ditiru Karena habis itu saya Kena asam lambung Nah itu Itu Terus tadi Tentang nutrisi Memangnya seberapa penting peran nutrisi untuk pencegahan anemia ini dok? Itu sangat-sangat penting gitu ya Karena Sebenarnya untuk besi Zat besi terutama itu emang didapatkannya banyaknya dari luar Kemudian juga selain anemia Jenis anemia defisiensi besi itu juga ada anemia defisiensi kayak asam folat gitu ya Itu kan juga dari makanan Biasa tuh pada ibu hamil Tapi kan ini kalau lagi remaja Juga bisa Misalnya dia memilih menjadi Kalau zaman sekarang Jadi vegetarian gitu Dia gak mau makan yang kayak daging-daging Pokoknya maunya sayur semua Sedangkan kayak asam folat gitu-gitu tuh juga banyaknya dari yang daging-dagingan merah gitu kan Oke Oke berarti nutrisinya emang harus seimbang ya Padahal ada yang gak suka daging merah padahal setauku daging merah itu bisa buat meningkatkan HP ya Bisa banget Soalnya itu salah satu trik saya sih Ini bisa dicontoh teman-teman semuanya Kalau mas ketolak donor karena HP Silahkan perbaiki dengan makan daging merah Betul Ini itu lebih Apa memperbaikinya lebih cepat ya Itu lifehack yang betul Lifehack yang betul Atau apa lifehack yang tidak betul Apa tuh? Ih tapi lagi bahasa anemia Tapi ini selingan sekali Cepat banget apa-apa kita bisa bahasa panjang Salah satu kayak lifehack yang salah jangan diikutin ketika mau donor kayak biar tinggi gitu adalah Dehidrasi gitu Apa aku minum teh, minum kopi Oh biar pipis terus Bukan salah bukan teh, minum kopi Biar kita pipis itu kan jadi dehidrasi Biar HP-nya tinggi Iya biar HP-nya naik gitu Oh gitu Terutama minum kopi kan Dia diuretik cairan keluar Kalau cairan keluar itu bikin dehidrasi Biasanya hemoglobin itu cenderung naik gitu Oh gitu Tapi jangan ditiru guys Tapi jangan ditiru ya Mending kayak saya aja Mending makan daging-dagingan aja Mending kita makan daging-dagingan yang bener Mending kita makan daging-dagingan yang bener Mending kita makan daging-dagingan yang bener Jangan lifehack yang tidak betul Jangan langsung minum kopi Satu kemus ya Aduh Ntar bisa Mulai kelambu Berhasil donor Iya Selesai donor pingsan Tapi kalau kita ngobrol lagi soal anemia Misalkan nih Ada seorang pendeta anemia Tapi dia Ya udah sih Aku enjoy dengan keanemiaanku Enjoy dengan keanemiaanku Ada gak resiko jangka panjang Yang akan mereka terima Kalau membiarkan kondisinya Tetap seperti itu Mungkin tadi dari pengangkutan oksigennya Yang kurang ya Padahal kan tubuh kita nih Sumber energinya dari oksigen Nanti bisa lemesnya berkepanjangan Atau malah bisa nanti Mengganggu dari pompa darah di jantung kita Nanti takutnya malah Detak jantungnya itu Jadi gak teratur Atau biasa kita kenalnya aritmia Jadi Kalau misalnya anemianya ini Gak kita atasi Dan kita biarin Biasanya resiko paling Ininya sih Dari jantungnya juga sih Dari jantungnya Resiko paling minim Paling maksimal Kira-kira resiko paling minim Kena jantung Bisa kemana-mana sih Kalau anemia Mungkin bisa Kalau misalnya Anak kecil juga bisa Kayak gangguan tumbuh kembang Itu juga bisa berpengaruh Oke 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 Tapi pertanyaan saya gini Kalau mendentak anemia Emang gak capek Hidupnya lemes terus Ngantuk Ngantuk terus gak sih Jadi ngantus terus kan Jadi mungkin Gak konsen juga Terjain apa-apa gitu kan Gak capek hidup sepertinya Kok saya sih capek Living with anemia Living with anemia Dia bersahabat dengan anemia Oke Itu resiko jangka panjangnya ya Bisa nanti ke aritmia Atau mungkin ke penyakit-penyakit yang lain Karena kalau kita ngobrol soal darah Itu kan salah satu komponen yang vital ya Di dalam tubuh Kalau terganggu ya Ya mohon maaf Ya mohon maaf aja Kita sudah berusaha yang terbaik gitu Oke ini terakhir tapi semoga Memberi edukasi untuk teman-teman di luar sana Bejak banget nih Ada gak sih dok tips untuk remaja di luar sana Biar dia tidak living with anemia Kalau dari aku Paling pertama Jangan asal diet Oh iya Maksudnya kayak Boleh diet gitu kan Boleh diet Cuma kayak Mungkin lebih mencari tahu Kayak kan diet sekarang banyak ya jenisnya Ada apa Trainernya gitu kan Mending sekalian Konsultasi Konsultasi Ke dokter gizi Itu bisa Atau ke Apa Dari bagian gizi Jadi maksudnya Dietnya oke Tapi nutrisinya juga Kita masih punya Kita masih cukup gitu Jadi jangan Mengorbankan Menjadi anemia Untuk diet Iya itu Kenapa saya Menjadi tidak diet Alasan utama Iya alasan utama Kenapa saya tetap segini Karena saya takut anemia Mungkin tips lain ada dok Ya mungkin tadi sih Mungkin kalau Konsumsi teh Kopi Jangan yang dibuat sehari-hari Kalau misalnya ya Seminggu jangan setiap hari lah Kayak Tiga kali Gitu Waduh kesindir nih Waduh kesindir nih Waduh Kom kopi everyday nih Kopi harus everyday Mungkin konsumsi air putih Juga bisa Berpengaruh Pokoknya Jangan sampai kita Kekurangan konsumsi lah Intinya sebenarnya Mungkin harus balance kali ya Kopi boleh Tapi Kalau bisa Air putihnya dibanyakin Air putihnya juga dibanyakin Oke 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 Jangan kopinya satu termos Air putihnya Satu teguh Aduh Tidak seimbang anda Oke berarti ini tips biar Tidak Berkena anemia ya Untuk anak yang suka Senja kopi-senja kopi Kurang-kurangin Tau bat Tau bat Tau bat Pesannya air es aja Air es aja Nanti mungkin tagline-nya ganti Senja air es Betul Kan yang penting nongkrong Kan yang penting nongkrong ya kan Nongkrong Nongkrongnya gak salah ya Tapi mungkin Makanannya Makanannya Mulai dari dunia Mulai dari dunia Mulai dari dunia Mulai dari dunia Jangan asal diet Karena kan sekarang Sudah banyak banget Social media Sudah mulai berkembang Ada yang ngajarinnya Lewat online Padahal kita gak pernah tahu Apakah itu cocok Dengan tubuh kita Ada yang dietnya Boleh makan apa aja Dari jam sekian Sampai jam sekian Setelah itu Puasa Gini-gini Atau mungkin Makanannya gini-gini Saya sudah coba itu Tingsan nanti Jadi bener Emang harus ke Mungkin ahli gizi kali ya Atau mungkin Personal trainer Personal trainer Sekarang kan udah banyak banget nih Personal trainer Yang menyediakan Jasa seperti itu Ya oke Keren banget dok Semoga Ilmunya bisa diserap Oleh remaja-remaja Di Indonesia Saya berharapnya remaja Di seluruh dunia sih Tapi gak ada Kita gak punya translator Jadi Sewa apa kita Tapi gak apa-apa ya Semoga nanti Difasilitasi oleh Youtube Data translatornya Di sini Iya kan Otomatis Otomatis Jadi ini Tadi tips Kalau misalkan HP-nya kurang Mau donor Bisa ya Pakai tips ini tadi ya Tapi yang Lifehack yang bener Lifehack yang bener Iya Nanti yang salah tadi Mau saya sensor Sepanjang ngomong itu Ini rusak Apa gimana Sonia Oke Tapi itu kan sharing ilmu ya Maksudnya yang salah Seperti itu Yang benar Seperti ini Jadi silahkan Ditimbang Dan diputuskan Seperti skripsi Oke Jadi gitu aja dok Terima kasih Untuk podcastnya Pada hari ini Semoga bisa lanjut podcast Kapan-kapan Kalau saya chat Harus dateng ya Waduh Waduh Siap Kita on call On call Oke Jadi gitu dulu Sampai jumpa Di Jabri Pemisolo selanjutnya Dadah Adih 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 selamat menikmati